Selamat datang di Rumah Solar Jogja Kali ini saya akan review Tentang Automatic Photosensor Lamp Holder 220V 40W Lampu Lampunya itu harus dibawah 40 Ada anunya Ternyata ada apa namanya Maksimumnya jadi bukan Seperti relay ya Kalau relay bisa sampai Ratusan Watt tergantung relaynya Berapa Amper gitu Ternyata ini hanya Kecil sekali kurang dari 40 Watt Kalau ada lampu 5 Watt Ya gak tau efisiensinya Mungkin bisa jadi 40 Watt ini Kalau Praktiknya hanya 20 Watt Saya bisa jadi demikian Kemudian yang penting sekali ini adalah Ada safety Security, ada energy saving Ada non flickering Ya biasanya Kalau mau maghrib itu Kemudian dia kelap klip dulu ya Kelap klip, kelap klip Kelap klipnya itu bahwa hidup sebentar Kemudian mati lagi Hidup sebentar mati lagi Nah hidupnya yang berulang-ulang itu Makin lama hidupnya makin panjang Dan matinya makin pendek Dan akhirnya gak pernah mati lagi Dan hidup terus sampai pagi Begitu juga kalau sudah mau pakai Itu yang flickering Yang ini bagus ini Non flickering Dan solid state circuit Dan reliable quality On gelap otomatis Off terang otomatis Gitu ya Merknya ATN Merk terkenal Kemudian fitting sensor otomatis Pemasan hanya untuk E27 Jangan gunakan pemasan ke fitting Apabila rusak Basah Jangan halangnya Atau menutup sensor yang di fitting sensor Karena ini Untuk lampu luar biasanya Maka Walaupun lampu luar Jangan sampai kena air ya Jangan sampai basah Kuatan Cina Oke kita buka Ya ini salahnya sensornya Gitu ya Sensornya Ini ada tulisannya Maksimal 40W ATN Oke Terima kasih Lupa saya memberitahukan Ini harganya Rp35.000 Sangat murah ya Silahkan di order Di rumah Solar Jogja Jika Anda Berminat Nah sensornya ada disini Sensor ini adalah Non flickering Tidak Tidak bergedak Jadi sudah oke Dan bagus nih Dan ini ada bisa untuk cipitan Sensornya ini Bisa dicipit dimana Nah Ini misalnya terasa kurang panjang Ini agak di dalam ini Kepeng yang di luar Ini kabel ini bisa dipotong Kemudian disambung Dipanjangkan Jika boleh Ya Demikian Terima kasih Sekarang kita akan menguji Apa namanya Berapa sih Tenaga yang dibutuhkan Oleh sensor ini ya Last track yang dibutuhkan Caranya apa? Kita cek Lampu ini kan Lampu ini kan Sebenarnya saya cek ke Watt dulu Watt dulu Watt yang low Yang high Ya Ini watt yang aslinya Yaitu 22 watt Ini kan 22 watt 22,2 Nah sekarang kita Nah sekarang kita mau cek bagaimana sih Bila dia pakai fitting ini Sekaligus ngecek ya Bagaimana kah dia beroperasi Ini saya lepas Saya taruh disini sekarang Pakai fitting E27 ini Baru ini dipasang ke sini Ya Tidak nyala ya Karena ini posisi sangat terang Oke Tidak nyala Itunya juga Masih 0 watt Nah sekarang ini kita tutup Gelap Ya terang 22 watt Jadi hampir gak ada Hampir gak ada apa namanya Biaya yang dibutuhkan untuk Sensor ini Kecil sekali Mungkin setengah watt Atau Mungkin malah gak ada ya Kalian kita buka Ya langsung mati Kita tutup Nah terang lagi Itulah sensor Apa namanya Cahaya Jadi tanpa flickering ya Dia gak pernah Kedap-kedip-kedap-kedip gitu Oke sekarang coba Kalau kita lampunya kita tutup Kita jabut Kita tutup Kita jabut Ternyata memang 0 watt Jadi Ini sangat Saya sarankan Untuk dibeli Karena tidak menambah Biaya apapun Tetapi untuk Menghemat listrik Kalau rumah sering Ditinggal Atau bagaimana Dia otomatis Lampu hidup mati Dan tidak repot Nghidup-nghidupin lampu ya Cukup pasang ini Di semua rambut luar Rumah Maka dia otomatis hidup mati Saat Malam hari Mati saat siang hari Ya Sangat efisien Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video